Halo Bapak-Ibu Guru, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya hari ini sehat dan tetap semangat untuk pembersiapan kebikir kita yang sebentar lagi tanggal 27 Hari ini kita masih punya kesempatan untuk belajar bersama-sama Hari ini saya akan mencoba membahas kisih-kisih kita dari yang diberikan oleh Bapak Stekjen kemarin ya dalam dua pedaran kita akan membahas secara khusus hari ini soal gereja jadi ada di kisih-kisih dari nomor 1 sampai 10 kira-kira ya nanti akan kita bahas saya harap sih nanti soal-soal yang akan saya bahas ini atau yang saya buat ini bisa mewakili proses pembelajaran kita mulai dari tata perayaan sakramen baptis, ekaresi, toba juga nanti ada sakramen pengorban orang sakit kemudian sakramen pergawanan dan sakramen imamat nanti juga berkaitan juga dengan ciri-ciri gereja jadi nanti kita akan coba belajar bersama-sama juga yakni sakramen baptis, ekaresi, penguatan yang dimasukkan ke dalam sakramen inisiasi kemudian ada sakramen tobat dan sakramen pengorban orang sakit yang dikelompokkan menjadi sakramen penyembuhan dan sakramen imamat atau perkawin dan perkawin sakramen apa yang merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani yang setelah menerima sakramen tersebut berarti orang bergabung menjadi anggota gereja sakramen baptis, sakramen ekaresi, sakramen penguatan atau sakramen kombat saya kira ini sangat mudah sekali ya jadi tujuan saya sih menyajikan ini sebetulnya sih menekankan pada tujuh sakramen ya jadi sakramen baptis punya yang setelah kita menerima kita menjadi bagian atau kita bergabung menjadi anggota gereja oke pertanyaan kedua setelah kebangkitan isus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis ini ada dalam jelamatius 28 ayat 19 maka sejak Pantekosta gereja melayani sakramen pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus apa lambang dari sakramen baptis A. apakah air, lilin, kain putih atau B. dupa, kemenyan, dan mur atau C. api, angin, air, dan tanah atau ketulusan hati dan keterbukaan diri yang mana Bapak Ibu? ya yang A ya jadi memang dalam sakramen baptis itu kita menggunakan tiga lambang ini air ya berarti kita menandakan bahwa kita dibersihkan ya dari dosa-dosa kita kemudian lilin itu sebagai lambang penerang ya bahwa kita berjalan bersama Kristus kemudian kain putih itu melambangkan kita mengenakan Kristus jadi tiga lambang ini Bapak Ibu yang harus kita ingat-ingat ya dalam sakramen baptis ada air, ada lilin, dan kain putih yang menandakan kita mengenakan Kristus kemudian yang berikutnya kain putih dalam sakramen baptis melambangkan kita mengenakan Kristus artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan Kristus mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup sementara itu pembaptisan dibedakan menjadi dua apa saja itu ya kalau dari soal lambang sekarang soal pembaptisan itu dibedakan menjadi dua A. apakah baptisan dewasa dan baptisan bayi atau baptisan laki-laki dan baptisan perempuan atau C. baptisan remaja dan baptisan OMK atau baptisan resmi dan baptisan non-resmi atau tidak yang mana Bapak Ibu ya tentu yang pertama ya baptisan bayi dan baptisan dewasa ini menjadi memang yang terjadi dalam gereja katulik ya nanti akan kita bahas tuh ya kenapa sih kok bayi juga dibaptis gitu ya sementara mungkin ya kita berpendapat bahwa kan masih bayi gak melakukan dosa nah nanti akan kita bahas untuk selanjutnya bahwa memang bayi pun membutuhkan ya karena apa karena memang kita sebagai orang katulik percaya akan yang namanya dosa asap ya ini yang akan apa dibersihkan ya secara apa namanya ketika kita menerima sakram baptis kita dihapuskan ya dosa-dosa asap kemudian yang berikutnya dalam proses pembaptisan dewasa ada tahap-tahap yang harus dilalui diantaranya adalah masa prakat kumenat masa kat kumenat masa persiapan terakhir dan masa mistagogi jadi ada empat apa yang disebut dengan masa mistagogi apakah A masa pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara pelantikan menjadi katakumen atau masa pengajaran dan pembinaan iman setelah serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara pengukuhan kat kumenat terpilih atau C masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi dan diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen baptis atau yang D masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis yang mana Bapak Ibu? ini persoalan ini ya tahapan-tahapan jadi kalau langsung kita lihat di ini ya di pilihan tentu kita akan melihat yang terakhir ya karena ini merupakan proses dari bagaimana seorang dewasa itu dibaptis menjadi atau masuk ke dalam mimpunan anggota gereja jadi memang masa mistagogi ini adalah masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis jadi pembinaan lanjutan jadi memang kalau yang pertama itu masa pemurnian motivasi calon itu memang ada dalam masa prakatokumenat soal motivasi gitu ya supaya nanti memang bener gak sih aku mau menjadi katolik gitu ya nanti kemudian dilantik menjadi katokumen nah masa katokumenat ya berarti ketika menjadi katokumen ya itu memasuki masa katokumenat namanya jadi disitu kita belajar ya kemudian kita berlatih ya hidup dalam jemaah diketua lingkungan ya keterlibatan kita dalam hidup menggerja kita kemudian kita akan diguguhkan setelah itu menjadi katokumenat terpilih kemudian nanti masuk ke dalam masa persiapan terakhir nah masa persiapan terakhir ini merupakan sekali lagi masa yang betul-betul dipersiapkan secara khusus ya kemudian akhirnya nanti sampai kepada upacara penerimaan sakramen baptis nah setelah dibaptis kemudian masuk ke dalam yang namanya masa mistagogi jadi ya masa pembinaan lanjut jadi demikian perlu diingat ya ada empat tahap itu yang berikutnya buah atau rahmat dari pembaptisan adalah menghapuskan dari segala dosa dua dilahirkan kembali menjadi anak Allah tiga mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan kristus dan gerejanya empat ikut ambil bagian dari tugas gereja kelima dimateraikan yang menandakan menjadi milik kristus selama-lamanya berkenaan dengan hal tersebut menurut kitab hukum kanonik hendaknya calon baptis didampingi oleh siapa ya ini persoalan baptis ya jadi ya apa baptis itu berarti seseorang itu butuh didampingi oleh siapa apakah A oleh wali baptis apakah oleh orang tua ataukah kerabat terdekat atau pasur paruki ya dalam kahaka atau dalam kitabu kanonik memang disebutkan bahwa setiap calon baptis baptis wajib didampingi oleh yang disebut dengan wali baptis nah wali baptis ini yang jelas akan mendampingi ya terutama dalam proses pertumbuhan iman ya jadi fungsi seorang wali bukan hanya sekedar hadir tetapi nanti menjadi apa namanya seseorang yang memang membantu dalam proses pertumbuhan iman jadi penting kemudian yang berikutnya ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup kristiani ini adalah ada dalam Lumen Censium artikel 11 berarti bahwa dalam seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakraman ekaristi nah kata ekaristi sendiri berasal dari kata Yunani ekaristi apa arti kata dari ekaristi apakah A puji syukur dan kegembiraan atau doa yang kusuk atau nyanyian kemuliaan atau kidung rohani yang mana bawa ibu ya yang A memang dalam bahasa Yunani ekaristi itu berarti puji syukur dan kegembiraan dan kegembiraan oke berikutnya dalam peran ekaristi sikap dalam berdoa ada beberapa cara antara lain ada saat duduk ada saat untuk berdiri dan juga berlutut apa puncak perayaan sakramen ekaristi apakah A doa syukur agung B ritus pemuka C liturgi sabda atau D ritus penutup yang mana bawa ibu guru iya tentu yang A karena memang dalam peran ekaristi itu doa syukur agung menjadi puncak dari perayaan 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 ekaristi karena disitu kita ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa konsekrasi peristiwa konsekrasi itu adalah berarti peristiwa dimana roti dan anggur menjadi tubuh dan darah kristus ketika kita masih ingat ketika dalam doa syukur agung roma mengatakan agar menjadi bagi kami tubuh dan darah kutam terkasih Tuhan kami Yesus kristus saat itulah yang kemudian kita serah iman kita pahami bahwa roti atau hosti dan anggur itu sungguh-sungguh pada waktu itu berubah menjadi tubuh dan darah kristus maka doa syukur agung sekali lagi menjadi puncak dalam perayaan di karisti berikutnya dalam peran di karisti kita juga akan menyambut komunikudus dan yang berhak menerima komunikudus adalah seorang yang sudah tergabung dalam gereja katolik dan hendaknya dalam keadaan rahmat yang tidak berdosa apabila dengan sadar melakukan dosa apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti perayaan ekteristi apakah A hendaknya melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu kemudian B ataukah pura-pura tidak tahu atau C mengesampingkan perasaan berdosa atau D mengakui bahwa diri berdosa tanpa harus melakukan pengakuan dosa ini memang yang diharapkan yang diajarin oleh gereja memang saat perayakan ekteristi kita dalam keadaan yang dalam keadaan berahmat keadaan tidak berdosa kalau kita merasa sungguh-sungguh berdosa maka yang harus kita lakukan yang ini kita hendaknya melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu sehingga kita untuk mengikuti perayaan ekteristi meningkatkan sabda dan menerima tubuh berikutnya sebelum menderita sesara Yesus mengadakan perjamuan bersama para murid sebagai tanda perpisahan yang kita kenal dengan perjamuan malam terakhir dalam perjamuan tersebut ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus antara lain adalah Yesus mengambil jawat berisi anggur dan roti yang mengucap suku dan memberikan pesan inilah tubuh yang diserahkan bagi perbuatan ini menjadi kenangan akan dapat ini artinya bahwa roti melambangkan diri Yesus sendiri yang akan dipersembahkan melalui penderitaannya di salib demi keselamatan manusia nah sesuai dengan pesan Yesus itu maka perjaman Tuhan itu diteruskan oleh gereja hingga ini dalam bentuk perayaan apa apakah peran kristi apakah perayaan natal atau perayaan tobat atau perayaan kristus dalam konteks perjamuan terakhir ini adalah soal ekaristi kita memang diamanatkan untuk merayakan perjamuan terakhir ini untuk menangkan peristiwa sengsara wafat Tuhan dan bukan hanya itu tapi soal kebangkitan atau pengenangan akan peristiwa pasca bahwa Yesus yang sengsara Yesus yang menderita yang wafat itu telah bangkit nah ini yang kemudian dirayakan maka peristiwa perjamuan malam terakhir ketika Yesus mengatakan apa namanya kenangkanlah sebagai kenangan akan daging ini menjadi poin penting kita bekerja katolik mencoba untuk meneruskan ini mengenangkan ini ya sebagai bentuk perayaan oke berikutnya ada ungkapan yang mengatakan tiada gading yang tak bertah ungkapan ini mengandung makna bahwa tiada seorang manusia yang sempurna berarti tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa kerja katolik menyadari hal ini karena setiap orang mempunyai kelemahan dan keterbatasan itulah sebabnya manusia kerap jatuh ke dalam dosa dalam hal ini apa pengertian dari dosa apakah perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama yang dilakukan secara sadar sengaja dalam keadaan bebas atau B perbuatan melawan hukum negara C perbuatan melanggar norma kemasyarakat atau D perbuatan yang tidak sesuai dengan tata keram tentu jawabannya yang A karena sekali lagi ini berkaitan soal dosa itu pasti berkaitan dengan apa yang diperintahkan Tuhan jadi melawan cinta kasih Tuhan dan sesama jadi kriterianya memang disitu dikatakan dengan sadar sengaja dan dalam keadaan bebas maka dalam banyak hal kalau memang orang dengan tidak sadar kadang-kadang menjadi tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan karena kita manusia diberi yang namanya kebebasan kita diberi juga yang namanya tanggung jawab nah inilah bentuk kalau kita melanggar atau melawan cinta kasih Tuhan itulah yang dikatakan dosa berikutnya Allah adalah marahim ia maha pengampun ia tidak ia tidak mau manusia hidup dalam kumpungan dosa keraiman Allah terhadap orang yang berdosa digambarkan secara indah oleh Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang ini dikisahkan dalam Injil Dukas bab 15 ayat 11-32 dan dinyatakan dalam kuasanya sendiri untuk mengampuni dosa nah kuasa itulah yang diwariskan oleh Yesus kepada gerejanya yaitu untuk memberikan pengampunan dosa atas anggota gereja yang bertobat ini juga ada dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19-23 juga dalam Injil Matius bab 8 ayat 20 peristiwa keraiman Allah tersebut terjadi dalam sakramentobat yang disebut juga dengan sakrament rekonsiliasi apa makna dari sakramentobat atau rekonsiliasi apakah tanda dan sarana pemulihan hubungan yang neretak atau rusak akibat berbuatan dosa dan menjadi satu hubungan yang damai dan harmonis dengan Allah manusia manusia dan sesama serta lingkungannya atau B mengenangkan atas peristiwa perjaman terakhir Tuhan Yesus pengenangan peristiwa selsara dan bapak Tuhan Yesus atau D pengenangan peristiwa penantian dan kelahiran Tuhan Yesus apa bautu yang makna dari sakramentobat tentu yang pertama karena tadi soal dosa adalah soal rusaknya hubungan kita dengan Allah karena kita melanggar hukum-hukum Allah yang berkaitan juga dengan sesama dan lingkungan maka pertobatan sekali lagi merupakan tanda dan sarana pemulihan hubungan rekonsiliasi hubungan menjadi damai menjadi harmonis antara kita dengan Allah kita dengan sesama kita dan kita dengan lingkungan kita jawabannya yang kemudian berikutnya untuk bertobat biasanya seorang tidak semerta-merta begitu saja bertobat tetapi melalui beberapa tahapan atau proses tahapan itu antara lain pertama mengakui atau menyadari akan kesalahan dosa kemudian kedua menyesali segala dosa atau kesalahan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi atas kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan kemudian yang keempat menyatakan diri bertobat apa buah dari sakramentobat ataukah memberikan kedamaian ketenangan dan kekuatan untuk berjuang mengalahkan kuasa dan dosa atau memberikan kebebasan untuk kembali berbuat dosa atau memberi peluang untuk kembali bertobat jika melakukan dosa lagi atau D memberikan kekuatan untuk membangun keluarga baru yang mana Bapak-Ibu Guru tentu ini berkaitan dengan sakramentobat tentu kalau buahnya kita akan merasakan damai ketenangan kekuatan untuk apa untuk berjuang mengalahkan kuasa dan dosa jadi memang sekali lagi dalam proses pertobatan itu melalui tahap-tahap yang seperti disoal jadi pertama mengakui oke saya berdosa kemudian setelah mengakui kemudian menyesal kemudian berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama kemudian menyatakan pertobatan dihadapan imam sebagai wakil kristus kemudian yang berikutnya ini jawabannya yang A memberikan kedamaian ketenangan dan kekuatan berikutnya sebagai orang katolik jika seorang tersebut melakukan langkah-langkah pertama melakukan pemeriksaan batin ini berarti orang mengaku dosa diajak untuk mengingat kembali dosa-dosa yang telah diperbuat dalam suasana handing dan doa kemudian mempunyai niat untuk bertobat menyesali dosa-dosa masuk ke ruang pengakuan dan mengakui segala dosanya meminta pengampunan dan melakukan penitensi sebagai silih atas dosa yang diperbuat kemudian merubah sikap dan tutup kata yang senantiasa menjadi baik nah sebenarnya orang tersebut sedang melakukan proses apa setelah melakukan pemeriksaan batin mempunyai niat untuk bertobat menyesali dosa masuk ke ruang pengakuan dan mengakui dosa meminta pengampunan dan penitensi penitensi itu hukumannya atas dosa-dosa kita terus kemudian merubah nah ini orang tersebut sedang melakukan proses apa apakah pengakuan dosa ataukah penghapusan dosa atau pengingkaran dosa atau penegusan dosa kalau dalam konteks sakramen tobat maka ini jelas soal pengakuan dosa karena memang pengakuan dosa melalui proses-proses ini mulai dari kita memeriksa batin tentunya dalam suasana yang tenang suasana hening dalam nuansa doa kemudian mempunyai niat untuk menyesali dosa-dosa kemudian setelah punya niat kemudian masuk ke ruang pengakuan seperti biasa dalam ruang pengakuan apa yang kita minta kita minta pengampunan kita sudah menyebutkan dosa-dosa kita kita minta pengampunan menggunakan penitensi yang akan berguna bagi kita untuk langkah-langkah selanjutnya yang menjadi silih atas dosa-dosa kita nanti setelah itu nanti biasanya dalam ruang pengakuan setelah pastor mengatakan atas kuasa gereja yang diberikan oleh saya saya melepaskan dosa-dosa dalam nama bapak putra dan roh kudus nah itu kemudian memang formulasinya akan ini ya bahwa romo atau pastor itu memang diberi kuasa oleh gereja untuk melepaskan dosa-dosa kita ya seperti tadi disampaikan di soal-soal pembahasan awal bahwa kuasa inilah diberikan oleh Yesus sendiri kepada gereja untuk apa namanya melepaskan apa yang harus dilepaskan terutama kalau dalam konteks pengakuan dosa ya dosa-dosa ya jadi ini adalah proses dalam pengakuan dosa ya bapak ibu jadi jangan lupa bahwa proses atau langkah-langkah ini adalah langkah-langkah pengakuan dosa melakukan pilihan batin kemudian mempunyai niat untuk berkebat kemudian masuk ke ruang pengakuan mengakukan dosa meminta pengampuan dan penentensi terus akhirnya sampai ke berubah sikap dalam tingkah laku sehari-hari untuk berikutnya sebagai manusia kita sangat menyadari akan kelemahan kita baik secara fisik maupun secara psikis manusia selalu memiliki berbagai keterbatasan salah satu keterbatasan kita adalah keterbatasan secara fisik orang yang mengalami jatuh sakit dapat saja diakibatkan oleh karena kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain ataupun juga karena dampak dari lingkungan virus yang melanda diri gereja sampai saat ini juga senantiasa memperhatikan orang-orang sakit yaitu dengan memberikan pendampingan kepadanya melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit siapa yang berat menerima sakramen pengurapan orang sakit apakah orang beriman yang merasa mulai menghadapi bahaya maut karena sakitnya atau karena lanjut usia atau orang yang menghadapi operasi besar B semua orang yang membutuhkan pengampunan C semua orang yang sakit D semua orang yang menginginkan pertobatan yang mana Bapak Ibu Guru tentu jawabannya tentu yang A orang beriman karena memang orang beriman berarti jelas orang yang sudah dibaptis tentunya yang sudah menerima Kristus karena sakramen baptis itu berarti membuka pintu bagi layanan layanan rohani bagi seorang Kristen atau Katolik jadi memang kita tanpa sebelum dibaptis tentu kita akan tidak bisa menerima ini jadi bukan untuk semua orang tapi memang sekali lagi untuk orang beriman dalam konteks ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis yang berada dalam bahaya maut yang misalkan operasi besar yang kemungkinannya 50-50 bisa sembuh bisa selesai nah ini menjadi apa namanya dalam konteks bahaya maut atau mereka yang sudah lansia yang mungkin sudah sakit-sakitan jadi syarat utamanya adalah orang beriman dia atau mereka yang sudah dibaptis oke demikian untuk pertanyaan yang berhubungi dengan sekarang pengorban orang sakit yang berikutnya masih pas sakramen pengorban orang sakit sakramen pengorban orang sakit dapat diterima seorang lebih dari satu kali sakramen pengorban orang sakit dapat dilakukan di gereja di rumah atau di rumah sakit nah selain simbol uskub atau imam yang meletakkan tangan di atas orang sakit sambil berdoa bagi si sakit apa simbol lain yang harus ada dalam sakramen pengorban orang sakit jadi ada dua simbol yang pertama adalah uskub atau imam yang meletakkan tangan di atas orang sakit sambil berdoa kemudian simbol yang kedua itu apakah pengorban dengan minyak atau pencurahan air atau menyalakan mililit atau di memakai kain putih yang mana bapak ibu guru ya tentu ini ya karena judulnya pengorban orang sakit maka simbol kedua selain uskub atau imam yang meletakkan tangan di atas orang sakit tetapi yang kedua ini adalah soal pengorban dengan minyak nah ini yang menjadi dua simbol yang harus kita ingat dalam pengorban sakramen pengorban orang sakit yang berikutnya setelah menerima sakramen seseorang mendapatkan kekuatan ketenangan kebesaran hati kemudian membaharuh iman harapan kepada Allah dan menguatkan melawan segala godaan kemudian bantuan Tuhan dalam kesembuhan dari penyakit penderita dosanya telah diampuni hal tersebut adalah buah-buah dari penerimaan sakramen apa ya kalau orang menjadi kuat tenang kemudian berbesar hati kemudian juga imannya diperbaharui harapan tentang harapannya akan Allah kemudian menguatkan kita dalam melawan segala godaan terus kemudian kita merasa dibantu oleh Tuhan dalam kesembuhan dari penyakit yang kita terita kemudian dosa-dosanya diampuni nah ini tentu ya karena berkaitan dari ya yang poin ketiga ya jadi bantuan dalam kesembuhan penyakit yang diderita ini jelas ini lebih kepada sakramen pengurapan orang sakit jadi bukan juga dalam sakramen baptis karena buah-buahnya berbeda ya bukan juga dalam sakramen obat dan juga bukan juga dalam sakramen krisma jadi yang perlu bapak ibu ingat adalah ini adalah buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit jadi mendapat kekuatan ketenangan kebesaran hati kemudian membaharui iman harapan iman harapan kepada Allah kemudian juga dalam kekuatan dalam melawan segala kegodaan yang terpenting juga bahwa bantuan itu dalam kesembuhan itu juga yang diharapkan secara fisik tapi juga terlebih secara rohani yaitu soal dosa-dosa diampun berikutnya kerja katolik memandang dan memahami bahwa hidup berkeluarga itu sungguh suci dan berlilai luhur karena keluarga merupakan persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra yang diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya dan dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali hal ini terungkap juga dalam dokumen gereja yaitu dalam Gajum HPS artikel ke-48 nah perkawinan dalam gereja katolik disebut sebagai sakrament mengapa perkawinan dalam gereja katolik disebut sebagai sakrament apakah A karena melambangkan hubungan antara kristus dan gerejanya atau B karena melambangkan hubungan pria dan wanita atau C karena melambangkan hubungan mertua dan menantu atau karena melambangkan hubungan anak dan orang tua ya tentu ini karena hubungannya dengan gereja maka yang menjadi titik penekanan disini yang mengapa sakramen perkawinan disebut adalah sakramen itu adalah karena melambangkan hubungan antara kita antara kristus dengan kita dengan gerejanya yang juga tidak boleh atau tidak akan terpisah oke yang berikutnya perkawinan katolik hakikatnya monogam dan tak terceraikan ciri-ciri hakiki perkawinan ialah kesatuan dan sifat tak terputuskan yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen itu yang dituliskan dalam kitab hukum kanonik kanon artikel kanon ke 1056 nah dalam perkawinan kristiani tidak dikenal adanya perceraian apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia itu juga ada dalam jel markus bab 10 ayat 9 nah selain tidak terceraikan perkawinan katolik bersifat monogam cinta antara seorang suami dan seorang istri bersifat total dan tak terbagikan seorang suami harus mengasih istrinya seperti tubuhnya sendiri demikian juga istri terhadap suami pertanyaannya apa tujuan perkawinan kristian apakah kebahagiaan suami istri sebagai pasangan keturunan atau kelahiran anak pendidikan anak dan kesetiran masyarakat atau membina hubungan baik dengan keluarga pasangan masing-masing atau memiliki keturunan yang banyak atau D meneruskan garis keturunan keluarga yang mana bapak guru yang menjadi tujuan perkawinan kristian ya tentu yang A jadi kebahagiaan suami istri atau pasangan ini menjadi tujuan utama di samping keturunan atau kelahiran pendidikan anak dan soal kesejahteraan masyarakat maka sekali lagi kalau kita bicara soal ciri yang monogam tadi monogam itu berarti antara satu laki-laki dan satu perempuan jadi monogam dan tak terceraikan itu yang menjadi ciri khas perkawinan katolik dan tak terceraikan itu menjadi yang mungkin agak sulit bagi masyarakat sekarang kali ya kalau kita lihat media sosial televisi kasus perserian dimana-mana tapi memang secara prinsip dalam perkawinan katolik menganggap bahwa perkawinan itu merupakan sakramen menggambarkan antara krisis dan kerejanya yang tak terpisahkan antara satu laki-laki dan satu perempuan bukan poligami bukan poliandri jadi ini yang menjadi kekasan menjadi ciri hakiki dari perkawinan katolik berikutnya cara hidup berkeluarga bukanlah satu-satunya pilihan hidup walaupun di dalam masyarakat pada umumnya hidup dalam lembaga perkawinan yang lebih banyak dipilih panggilan hidup bakti dan imamat atau selibat merupakan panggilan hidup yang khas mereka diberi mereka memberikan hidup dan diri secara total kepada Tuhan untuk menjadi alatnya dan menjadi partner bagi Allah sendiri dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia pilihan hidup imamat atau selibat dipahami oleh krisis-krisis katolik sebagai panggilan Allah hidup imamat merupakan panggilan khusus panggilan khusus itu oleh gereja katolik dimateraikan sebagai sakramen yakni sakramen imamat yang disebut juga dengan sakramen tahapisan apa yang terjadi pada seorang yang menerima sakramen imamat A seseorang diangkat atau diwisuda untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan roh Allah dan dilantik untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus krisis serta diangkat dan diakui sebagai wakil krisis seseorang secara bebas memilih jalan hidupnya atau seseorang memutuskan hubungan dengan kehidupan di dunia atau seseorang meninggalkan harta benda dan kekayaan untuk mengikuti krisis apa yang terjadi adalah seorang sudah atau menerima sakramen imamat saya kira jawaban A akan tepat karena apa karena seseorang diangkat diwisuda dalam bahasa perkulian diwisuda diresmikan diangkat mengembalakan gereja dengan sabda dan roh Allah dan dilantik untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus serta diangkat dan diakui sebagai wakil Kristus atau persona Kristi jadi demikian ya itu yang menjadi apa ketika sakramen imamat itu diterimakan kepada seseorang jadi jawaban yang A berikutnya imam biarawan atau biarawati mengucapkan kekau ya ini kaul kemiskinan kaul kemurnian terus kaul ketatan ini kurang satu nah ketika kekau ini diucapkan dan ditaati oleh para imam biarawan dan biarawati agar pelainan yang dijalankan dapat dijalankan secara penuh dan secara total apa tugas pokok dari para imam nah ini pertanyaannya untuk imam ya apa tugas pokok ya sebagai imam apakah ikut serta ambil bagian dalam tri tugas Yesus sebagai raja nabi dan imam mengajar menguduskan dan memimpin atau melayani orang miskin dan tersingkir atau memimpin misah kudus atau melakukan pelayanan rohani apa tugas pokok para imam mereka yang memilih panggilan hidup menjadi imam jadi memang kalau kita lihat bahwa ini adalah tadi di pertanyaan sebelumnya kita sudah melihat bahwa mereka dilantik yang sebagai wakil Kristus diaku sebagai wakil Kristus berarti memang yang jawaban yang ini jawaban yang tepat karena memang kita ya sebetulnya sih tidak hanya apa namanya yang ditapiskan tapi kita juga apa namanya ikut dalam apa namanya rahmat imamat ini sebagai kalau dalam bahasa iman kita tri monera Kristi ya tiga tugas Yesus Kristus sebagai raja nabi dan imam ya raja berarti apa namanya memimpin ya kemudian nabi berarti mengajar sementara imam berarti menguduskan maka ini menjadi sekali lagi sebetulnya yang bukan menjadi hanya tugas para imam saja tapi kita juga melalui pembaptisan kita juga ambil bagian dalam tugas tri monera Kristi sebagai raja nabi dan imam ya sementara memang dalam konteks imamat jadi ini menjadi tugas pokok oleh para imam ya mengajar menguduskan dan memimpin berikutnya kata gereja berasal dari bahasa portugis igreja yang diambil dari kata bahasa Yunani eglisia berarti kumpulan pertemuan rapat paus pancistus menjelaskan eglisia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya konsilifatkan kedua memilih istilah biblis umat Allah untuk menyebut para pengikut Yesus Kristus yaitu mereka semua para anggota gereja yang telah dibapis paham baru gereja sebagai umat Allah itu mulai diperkenalkan sejak konsilifatikan kedua yaitu dari tahun 1962 sampai 1965 mengapa paham gereja sebagai umat Allah ini dianggap sebagai paham yang cocok atau relevan dengan tutupan dan perkembangan zaman apakah karena paham ini dinilai memiliki nilai historis dengan umat Allah perjanjian lama dan gereja menganggap diri sebagai Israel baru kelanjutan dari Israel yang lama atau karena paham ini dinilai sejalan dengan gagasan dari tokoh-tokoh terkenal abad ini atau karena paham ini dinilai tidak akan lenyap ditelan zaman atau karena paham ini dinilai menjadi pemersatu para kaum muda gereja jadi tentu ini karena berkaitan dengan gereja gereja itu merupakan perjalanan sejarah keselamatan dia memang paham ini dipakai karena memang ini memiliki nilai historis dengan umat Allah berjanjian lama maka ini dianggap sebagai terma atau istilah yang cocok untuk menyebut sebagai apa namanya orang-orang umat Allah yang menjadi pengertian dari gereja itu sendiri jadi kita gereja menganggap kita adalah Israel yang memang merupakan umat pilihan Allah berikutnya sebagai anggota gereja kita harus sudah mulai sadar akan jadi diri kita sebagai orang katolik serta berusaha menghayati hidup bersama sebagai anggota gereja dalam proses sosialisasi kita diajak untuk semakin menyadari dan menghayati hidup bersama dan bersatu dalam masyarakat khusus yaitu gereja yang merupakan satu umat Allah yang hidup dalam kesatuan iman harapan dan cinta apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah kita tadi di atas ada pertanyaan ya tentang gereja sebagai umat Allah sekarang ciri-ciri gereja sebagai umat Allah apakah kesatuan dalam persaudaraan sejati atau saling memasihkan satu sama lain atau saling mempengaruhi satu dengan yang lain atau D keragaman dan keterpecahan gereja kalau kita melihat ciri-ciri gereja sebagai umat Allah tentu kita juga tidak lepas dari kisah di kisah perrasun cuma perdana yang mereka menekankan soal kesatuan dalam persaudaraan sejati yang mereka sehat di sepikir kemudian saling membantu satu dengan yang lain kalau ada berkekurangan kalau ada yang kelebihan akan berbagi menjadi sehati sepikir jadi ini menjadi satu kesatuan dalam persaudaraan sejati yang menjadi ciri-ciri gereja sebagai umat Allah nanti sebetulnya kita kalau bicara soal ciri-ciri ada kaitannya juga soal sifat-sifat gereja tapi dalam pokok pembahasan ini kalau dihubungkan dengan umat Allah gereja ini memang menekankan soal kesatuan dalam persaudaraan sejati kebiasaan hidup di gereja perdana sebagai persekutuan sampai sekarang masih dipelihara dan dilanjutkan oleh gereja gereja katolik masih senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul dengan memelihara dan tetap berpegang pada tradisi gereja gereja saat ini juga senantiasa mengajak umat untuk membentuk persekutuan persekutuan baik dalam lingkup paroki maupun di lingkungan lingkungan dalam doa sahadat katolik kita mengenal dan mengimani akan ciri dari gereja apa yang dimaksud dengan ciri gereja tersebut ini yang termaktub atau yang tersirat dalam atau tersurat dalam sahadat kita apakah gereja yang satu budus katolik dan apus tulik atau gereja yang tergantung dari hirarki atau gereja yang memiliki kaum biarawan dan biarawati atau gereja yang hidup di tengah masyarakat masih ingat sahadat kita yang mengungkapkan ciri atau sifat gereja tentu itu ada yang poin yang A yang gereja satu kudus katolik dan apostolik kita harus mencoba memahami ini satu demi satu gereja yang satu itu memang karena kita berasal dari satu Allah satu roh dipimpin oleh satu pimpinan yaitu paus kita karena sumber iman kita adalah dari Allah teritunggal yang sah kemudian kudus karena memang kita mengungkapkan mewujudkan Allah yang kudus kita dipanggil ke arah kekudusan walaupun kita di dunia ini penuh dengan dosa kesalahan maka memang kita dipanggil untuk ke arah kekudusan kemudian gereja yang katolik katolik itu berarti terbuka untuk umum siapa saja boleh masuk dalam gereja kemudian gereja yang apostolik itu berarti gereja yang memang bersumber dari iman rasulik iman para rasul yang diteruskan hingga saat ini nah itulah sifat gereja jadi satu kudus katolik dan apostolik yang sekaligus kita bisa sampaikan soal menyangkut menyangkut juga soal ciri-ciri gereja ciri atau sifat gereja gereja yang satu kita berasal dari satu alam juga dalam apa namanya nanti kita bisa lihat di buku kelas 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 11 mengenai sifat-sifat gereja ini mengenai gereja yang satu kudus katolik ini ada di buku kelas 11 juga ada di buku kelas 8 jadi untuk materi hari ini diambil dari buku kelas 8 9 dan kelas 11 jadi bapak ibu nanti bisa cek di buku itu lihat di catar isi saya ambilkan dari buku kelas 8 9 dan jadi ini merupakan sekali lagi sifat 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 gereja satu kudus katolik yang berikutnya salah satu ciri dan sifat gereja adalah gereja yang satu dimana gereja tampak sebagai perwujudan kehendak yang tunggal Yesus Kristus untuk dalam roh kudus tetap hadir ini di tengah manusia untuk menyelamatkan kesatuan dalam gereja juga tampak dalam satu injil satu baptisan dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan kedua belas rasul kesatuan gereja lahir dari persatuan persekutuan dalam persaudaraan baik dalam pengungkapan iman liturgis dan kateketis dan kateketis maupun dalam pewujudan persekutuan dalam organisasi atau penampilan dalam masyarakat mengapa gereja disebut satu ya tadi sudah saya bahas sedikit mengenai gereja yang satu tadi apakah gereja itu menurut asalnya menurut asalnya yang adalah teritunggal makhudus kesatuan Allah teritunggal dalam tiga pribadi putra dan roh kudus atau gereja itu satu menurut pendirinya Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di satip atau gereja itu satu menurut jiwanya yang kris yaitu roh kudus yang tinggal dalam hati umat beriman yang menciptakan yang menciptakan persekutuan umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja atau semua jawaban benar tentu ini ya semua jawaban benar ya karena memang ini kenapa sih gereja disebut satu ini dirumuskan dalam juga katekismus gereja gereja bahwa memang satu gereja itu satu yang menurut asalnya dari Allah yang sama Allah ketunggal mahkudus yang memiliki satu kaudrat tiga pribadi kemudian juga disebut gereja itu satu karena memang pendirinya adalah Yesus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya besar kemudian gereja itu satu karena menurut jiwanya dijiwanya roh kudus roh yang sama yang tinggal dalam hati umat manusia oke berikutnya jawaban yang ah oh bukan ini semua jawaban benar ya ini melingkarnya salah oke oh ini saya kira kita berada di akhir dari apa namanya pembelajaran kita bersama jadi kurang lebih ada more or less ada sekitar 25 soal yang sudah kita bahas silakan nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di buku ini ya buku pelajaran kelas 8 dan kelas 9 karena memang materi kisi-kisi untuk yang apa namanya yang tentang gereja ini kebanyakan diambil dari kelas 8 kelas 9 ya terutama soal sakramen itu ada di kelas apa namanya kelas 11 juga ada nah jadi pokok pembelajaran kita ini ada di pelajaran kelas 8 9 10 untuk khusus untuk 1 sampai 10 ya ini bersoal tentang sakramen kemudian sifat-sifat gereja ciri-ciri gereja gereja yang satu kudus katolik dan oke Bapak Ibu ini terima kasih atas pembelajaran kita kita sudah belajar bersama-sama silakan nanti kalau yang mau mendownload ya powerpoint ini silakan nanti di link deskripsi ada jadi silakan untuk di download boleh ya tinggal di klik aja linknya atau untuk mau download kesini silakan untuk di klik juga linknya di kolom deskripsi jadi beberapa Bapak Ibu yang mengatakan kirimi dong linknya klik aja di kolom deskripsi di bawah video ini ada kolom deskripsi ya disitu saya tuliskan silakan untuk di klik saja oke Bapak Ibu terima kasih yang sudah mengikuti apa bersama-sama belajar semoga ya apa yang kita usahakan bersama bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan Yesus mengatakan ketuklah pintu maka akan dibukakan nah inilah metode atau jalan kita mengetuk pintu supaya kita semua lulus nanti ya untuk PPG jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang saya sampaikan salah atau butuh diluluskan silakan juga tuliskan di halaman komentar komentar saya tutup silakan kita apa namanya saling berdiskusi boleh kalau ada yang mau berbagi video silakan letakkan di kolom deskripsi sorry di kolom komentar pak saya punya video ini supaya yang lain juga bisa belajar bersama-sama oke demikian Bapak Ibu terima kasih sudah belajar bersama-sama jangan lupa untuk menekan tepul subscribe bagi yang belum disini ya tekan 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 atau yang merasa membantu merasa terbantu silakan tekan tombol like thumbs up oke terima kasih sampai ketemu di seri pembelajaran bersama berikutnya saya masih juga mencoba untuk mengumpulkan dari materi-materi pembelajaran kita semoga sih kita bisa bahas oke demikian terima kasih atas pembelajaran kita sampai ketemu di pembelajaran berikutnya materi beratas PPG materi profesional untuk yang selanjutnya terima kasih jangan berkati get best selamat menikmati